Kok kamu menangis kayak gitu? Apa yang kamu sama Romy lakukan sampai Syafira kehilangan bayinya dia? Kamu tuh kemana aja sih? Mama kamu sama Syafira sedih loh nyari Di rumah sakit juga Jadi Julian yang saya tolong ini adalah suaminya Syafira Oh wow, jadi Syafira bener-bener kehilangan bayinya Dan tentu saja pastinya ini adalah sebuah berita yang sangat menyedihkannya Ketika Syafira mengetahui kalau dirinya keguguran Disini terlihat ya Syafira yang begitu penasaran melihat Sissy dan juga Mama Gina menangis Dan tentu saja Sissy dan Mama Gina gak mungkin menyembunyikan semua itu ya Pada akhirnya mereka pun mengatakan kepada Syafira tentang apa yang terjadi pada kandungannya Ya pastinya Syafira sangat terpukul ya dengan apa yang terjadi saat ini Sementara itu Julian yang sudah kembali ke rumah Ternyata dia mendapat kabar kalau Syafira dirawat di rumah sakit Kemudian Abian pun membawa Julian menuju ke rumah sakit Dan sekarang ini Abian baru tahu kalau ternyata Julian adalah suami dari Syafira Dan kalian bisa lihat ya Yuda nampaknya sangat curiga Kalau yang mengugurkan kandungan Syafira adalah Dania dan juga Romy Dia pun bertanya pada Dania apa yang kamu lakukan bersama Romy Dan kalian bisa lihat ya Dania ini memang benar-benar gila ya Ketika dia mendengar kalau Syafira tuh keguguran dia tuh malah seneng banget Benar-benar memang jahat banget ya Dania Semoga saja Yuda gak jadi ya sama Dania Karena keterlaluan ya Dania tuh jahatnya benar-benar luar biasa Sementara itu terlihat Julian yang akhirnya bertemu dengan Syafira Tetapi pastinya pertemuan ini akan sangat mengharukan Karena Syafira pasti akan memberitahu kepada Julian tentang kondisinya saat ini Pastinya sangat berat banget ya kehilangan buah hati Tetapi bersyukur juga sih akhirnya Julian selamat dan kembali pada Syafira Dan episode malam ini sepertinya bakalan seru banget ya Kalian jangan sampai lewatkan Dimana pertemuan Syafira dan juga Julian yang begitu mengharukan Dan bagaimana sedihnya ketika Julian dan Syafira mengetahui Kalau bayinya ternyata sudah gak ada lagi Ya pokoknya campur-campur malam ini sedih banget Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung si netronku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye